Dalam kegiatan fisik TMMD Reguler 109 Kodim 0715 di desa Sendang Kulon Kangkung Kendal masih terus berlangsung untuk mempercepat pekerjaan alat kerja ditambah seperti gerobak dorong yang banyak dibutuhkan untuk membawa material. Masyarakat dan anggota Satgas TMMD Reguler 109 Kodim 0715 Kendal bergotong royong hilir mudik membawa material bangunan pengecoran jalan. Untuk mengejar target pelaksanaan pengecoran jalan tersebut dilakukan penambahan gerobak dorong untuk membawa material bangunan. Menurut dan pos koramil Kangkung Kapten Korp Peralatan Esti Purwanto mengatakan untuk menunjang kinerja di lapangan saat ini ada penambahan alat kerja khususnya gerobak dorong sebanyak 5 unit dari Dinas PUPR Kendal. Jumlah gerobak pasir dorong sendiri sebelumnya berjumlah 10 unit. Dengan penambahan tersebut sehingga menjadi 15 unit. Diharapkan dengan penambahan tersebut pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Penambahan jumlah alat kerja seperti gerobak pasir dorong tersebut bisa mempermudah dalam mengangkut material bahan beton dan mengangkut adonan untuk pengecoran dengan cepat dan mudah. Sebelumnya berapa angkung Pak? Sebelumnya kita hanya punya 10. Jadi Dinas PUPR membawa sendiri ke sini untuk menambah kelancaran dalam pengecoran insya Allah akan menghasilkan lebih maksimal. Berarti total sekarang berapa kereta tolak? Sekarang untuk kereta tolak ada 15 unit. Dari Kendal, Tim Liputan Rati TV memberitakan.